Ya kan kemarin saya dibilang saya mengambil alih seolah-olah ini persoalannya polisi saya buka begini. Ya memang ada komitmen-komitmen sendiri kan kita orang lama di kepolisian juga kan. Jadi saya maunya kita dengan polisi itu kerjasama. Kita penegak hukum punya undang-undang pengacara. Polisi punya undang-undang kepolisian. Jaksa punya undang-undang kepolisian. Hakim itu sama. Itu empat belah ini kerjasama bareng. Kalau persoalan negara ini harus bareng-bareng. Makanya saya di tempat penyidik itu bareng sama penyidik. Tiba-tiba kenapa kok saya disangkap begini. Ini yang mana pernyataan kabar Raskri? Iya saya harus bicara apa adanya dong supaya jangan sampai. Kok pengacara ngambil kredit semua sih seolah-olah bahwa karena pengacara baru. Padahal itu gak perlu ngomong begitu. Bagusnya tuh ngomong. Bang kami polisi bekerjasama dengan pengacara. Kan polisi sama-sama dengan pengacara. Kami polisi penyidik bekerjasama dengan pengacara membuka ini. Itu lebih bagus ya lejan. Dibanding kita dibikin yang aneh-aneh. Saya aja begini sebentar. Saya aja yang masuk ke perkara ini gak punya kepentingan. Luang saya di telpon lagi tidur. Mending saya tidur aja kalau gitu waktu itu kan. Enakan tidur daripada kita ngurusin perkara yang begini kan. Tapi kan karena tugas negara makanya saya bilang. Saya ini pengacara merah putih. Dari jaman dulu merah putih. Baik. Baik. Itu jawaban Anda untuk apa namanya pernyataan dari kabarnya skrip.